Terima kasih pemirsa dan masih bersama Temang TV. Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan FKD. Guna menyelaraskan PP No. 17 tahun 2018 kepada Forkom Pincamse Kabupaten Temanggung Rabu 20 November 2019. Guna menyeragamkan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Temanggung menggeral Forum Group Discussion yang dihadiri oleh Camat Setemanggung dan Perwakilan Dinas. Dipimpin langsung oleh Bupati Temanggung, FKD pada hari ini dilaksanakan dengan narasumber dari Perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Pokok utama diskusi yaitu pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada camat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Ada pun beberapa tupoksi yang dilimpahkan seperti kewenangan administrasi, pajak daerah, dan kewenangan permasalahan lingkungan. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber dengan penerapan yang baru. Diharapkan kecamatan dapat menjadi pusat pelayanan pemerintahan, publik, dan ekonomi. Saat ini sebenarnya untuk ditemunggung sudah ada pelimpahan sebagian kewenangan, tapi baru sebatas perizinan UMK. Nah, ke depannya memang berdasarkan Undang-Undang 23, kan UMK ini kan sudah melalui OSS Pak. Setelah ini kita dorong bahwa kecamatan itu sebagai pelayanan terpadu. Jadi bukan hanya bicara perizinan, tetapi bagaimana ke depannya kecamatan ini sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan publik, pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilimpahkan kepada kecamatan. Seperti misalnya untuk pembinaan UKM, kemudian juga misalnya untuk perbaikan serana-perasarana di lingkungan di kecamatan sendiri. Kemudian juga misalnya untuk mitigasi bencana. Jadi kita dorong bahwa kecamatan ini sebagai pusat pelayanan, pelayanan apapun. Jadi bukan hanya sebatas perizinan UMK yang selama ini diberikan. Karena pada dasarnya saat ini kecamatan sebagai perangkat daerah, dia harus mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Wali Kota. Tanpa ada pelimpahan, maka kecamatan sebagai perangkat daerah itu tidak bisa berjalan secara efektif. Feedback positif juga disampaikan oleh peserta FGD. Salah satu peserta memberikan saran masukan di mana ia berharap dengan adanya implementasi peraturan ini dapat memangkas hirarki antara desa dan kecamatan. Acara FGD ini merupakan langkah yang konstruktif untuk melihat ke depan bagaimana regulasi tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada jamat berdasarkan PP no. 17 ya, tahun 2017 tentang kecamatan. Jadi saya pikir ini hal yang sangat konstruktif dan semoga nanti dari pengambil kebijakan di daerah khususnya Bupati dan perangkat daerah lainnya yang mempunyai kewenangan bisa sangat bijak untuk memposisikan jamat berdasarkan PP tersebut untuk mendapat delegasi dari berbagai kewenangan yang selama ini menjadi kewenangan daerah. Lukman dan Farah mengaporkan untuk Temanggung TV. Terima kasih telah menonton!